Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua pada kesempatan kali ini kami akan mereview proses pabrikasi atau perakitan kuda-kuda bajaringan seperti yang terlihat di video nampak tim kami sedang melakukan proses pemotongan kanal C bajaringan dengan menggunakan gunting bajaringan kami tidak menggunakan cutting weld sobat atau gerinda karena hasil pemotongan dari gerinda atau cutting weld bisa merusak lapisan anti-karat atau singkalum dari material kanal C ini sobat pemotongan kami mulai dari elemen-elemen kuda-kuda yang lebih panjang dulu sobat seperti topcord atau kuda-kuda bottomcord atau batang tarik kuda-kuda jurei struktur-struktur panjang lainnya baru dilanjutkan dengan elemen dari kuda-kuda yang lebih pendek seperti web tiang sepatu atau sepatu kuda-kuda sengaja kami melakukan seperti itu karena di samping mudah mengontrol hasil pemotongan dan mencegah terjadinya penyambungan pada bidang-bidang panjang nantinya berasa diperlukan proses berikutnya adalah proses penyambungan jadi penyambungan disini dilakukan apabila panjang kebutuhan dari elemen kuda-kuda melebih panjang dari panjang 6 meter atau panjang satu batang biasanya pada bentang-bentang lebar memerlukan batang tarik kuda-kuda atau bagi kuda-kuda lebih dari 6 meter untuk box sambungannya bisa dibuat 50 cm sampai 1 meter sobat tergantung berapa panjang bentangan bangunan tersebut berikutnya proses perakitan kuda-kuda tahap awal merangkai bentuk kuda-kuda sesuai sudut atap yang direncanakan jadi sebagai contoh disini kami sedang membuat kuda-kuda dengan sudut atap 20 derajat model atap limas bentang 10 meter penutup atap trim deck metal singkalum atau galvalum atau entah apa sobat semua menyebutnya di daerah masing-masing posisi tiap simpul di kunci atau diskrupkan pengecekan kembali ketinggian kuda-kuda sesuai dengan sudut yang direncanakan kemudian pemasangan bottom coat yang kedua dan bottom coat yang ketiga dibuatkan guntingan simpul kedua posisi baru diskrupkan web diletakkan di posisinya masing-masing sesuai dengan jarak yang telah direncanakan tim kami sedang menandai posisi pemotongan kembali kelebihan ujung-ujung web kelebihan disini maksudnya akan dilakukan fleksibel cutting atau pemotongan kembali tepi-tepi web agar saat penyakrupan dengan batang tarik kuda-kuda atau bottom coat dan kaki kuda-kuda atau top coat dia bisa menimpa sempurna ya kurang lebih seperti itu maksudnya sobat fleksibel cutting dimaksudkan agar hasil rapitan ini benar-benar rapi dan sangat kuat tentunya karena tidak ada rongga kosong di ujung penampang web dengan struktur utama yaitu top coat dan bottom coat oke sobat mungkin bahasa yang saya sebutkan ini seperti top coat atau bottom coat sedikit tidak umum atau mohon maaf untuk teman-teman yang baru saja merencanakan untuk belajar terjun di dunia lapangan dan membaca ringan kurang memahami bahasa saya mungkin insyaallah saya harus membahasakan lebih ringkas mungkin kita ambil gampangnya saja sobat ya untuk bottom coat kita bahasakan B saja kita ambil huruf depannya saja bottom coat B top coat T atau kaki kuda-kuda dan web atau rusuk pengakunya kita bahasakan W web menjadi W lebih ringkas lebih gampang kan sobat proses perakitan kuda-kuda terus berlangsung jadi sobat setelah kuda-kuda pertama jadi kuda-kuda kedua ketiga dan seterusnya mengikuti kuda-kuda pertama dengan kata lain kuda-kuda pertama menjadi mal atau patokan untuk setelan atau rakitan kuda-kuda berikutnya pastikan kemudian posisi tiap elemen seperti T B dan W diposisikan sejajar apabila sobat semua tanpa melakukan pengukuran jarak kembali untuk tiap-tiap posisi penyakerupan B bisa melihat secara visual kesejajarannya saja tanpa harus mengukur kembali mengukur lagi dimana posisi masing-masing web terpasang atau W terpasang intinya tiap titik-titik pertemuan dari web ataupun B dan T mengikuti posisi mal tanpa terjadinya pergeseran atau terjadi ketidaksejajaran untuk sistem fleksibel cutting ini mungkin sebagian aplikator jarang menggunakannya tapi kami selalu mengaplikasikannya agar hasil rakitan kuda-kuda kami ini nampak rapi dan meskipun bangunannya lama di flapon nampak secara setika lebih rapi tentunya oke sobat saya mohon maaf sebelumnya apabila pada kesempatan ini saya belum sempat menjelaskan secara terperinci tentang hal-hal teknis ataupun hal yang kami lakukan dalam proses perakitan ini seperti berapa jarak web ideal untuk konstruksi kuda-kuda insya Allah saya akan jelaskan pada kesempatan mendatang bagi yang suka video ini mohon di like dan bagi yang belum mengklik tombol subscribe mohon dibantu subscribe agar channel ini dapat berkembang dan jangan lupa untuk mengklik lonceng notifikasinya agar pada saat kami mengupload video-video bermanfaat lainnya sobat semua tidak ketinggalan sobat semua tidak ketinggalan selamat menikmati terima kasih